Penyataan Deddy Corbuzier soal dirinya, pensiun, dari media sosial, Medsos, sukses membuat warganet bertanya-tanya tentang alasan kuat di balik pernyataannya itu. Sontak saja keputusan Deddy Corbuzier itu menuai kekecewaan dari sejumlah kalangan artis, salah satunya Gus Miftah. Gus Miftah pun memberikan tanggapan terhadap penyataan Deddy Corbuzier yang memutuskan pensiun dari Medsos. Saya tahu awalnya dari Medsos beliau, yang beliau bilang somerisen yang membuat beliau harus berhenti dulu. Saya udah sempat berkomunikasi dengan beliau, kita doakan saja ini keputusan terbaik untuk sementara waktu, ujar Gus Miftah. Tak hanya itu, Gus Miftah juga menyinggung soal kedekatan dirinya dengan Deddy Corbuzier. Saya mas Deddy itu saling mendoakan dan saling mengingatkan. Saya sering sampaikan sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan atas kebaikan, katanya. Deddy Corbuzier juga disebut kerap kali bawel terhadap Gus Miftah soal pentingnya kesehatan. Dulu ketika saya sibuk dawah off air, dia selalu mengingatkan saya tentang kesehatan saya, karena terlalu sibuk saya itu. Satu hari saya bisa menjangkau 5-6 kota, dan dia mengingatkan saya, ucap Gus Miftah. Demikian juga saya mengingatkan beliau, karena beliau terlalu capek musim pandemi seperti ini. Beliau istirahat sementara waktu. Menurut saya ini bagus untuk introspeksi, untuk nekcarge diri. Tuturnya, seperti pikiran tanda hubung rakyat.com kutip dari YouTube Star Pro Indonesia pada Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Seolah merasa kehilangan akan sosok sahabat, Gus Miftah mengungkapkan Deddy Corbuzier akan kembali dengan warna baru. Saya berharap ini hanya off sementara, dan dia akan kembali dengan Deddy yang lebih fresh dan lebih wow tentunya.